Kalau untuk game sih gak pernah ya, cuman udah lawan-lawan gitu, bisa poin pendek itu ya. Dan mulut kali ini sebuah pencapaian sih mengingat ya, bisa dikatakan masih belum pasangan senior. Jadi, ngalahkan senior gitu. Ini menurut kita pencapaian yang sangat bagus ya di awal tahun. Jadi buat kita bisa lebih pendek, lebih pendek sih. Nah ini bicara untuk namping kali, super 500. Kalau kalian melihatnya gini, kemarin dua kali 100 ya, ini gini banget. Ini juga pengalaman pertama kita kan ya, di super 500, medisora juga, kita sangat-sangat beda banget. Keras yang amanya 100, kita banyak namping-namping di sini. Kalau kalian improvement apa sih untuk tampil di Tramen Akbar kayak gini? Kalau soalnya sih, ya waktu yang di Surabaya sampai ini kan udah banyak improvement. Kalau untuk tampil di Tramen, nambahin nambah apa? Mungkin nambah umur ya, nambah panggur, nambah biar. Bersaing diri juga, bisanya on-on yang udah lebih... Dari tangannya juga bersih. Sekarang bicara udah lolos sama besar, kalian liatnya ini untuk kedepannya kan sih. 3, 9, 8, 1... Masih step-by-step aja, namping-masing terbeda. Cukup? Cukup banget. Kalian kan nyalain sama senior di Platnas gitu. Untuk pertandingan yang tadi, kira-kira kalian kayak ada rahasianya atau apa gitu? Karena kalian cukup merkejutan kan bisa lolos di 16 besar di turnamen debutnya di Indonesia. Tadi sih, kita cuma mungkin lebih nanti kursa gitu. Pokoknya di mereka juga, waktu kita lebih senior di pusat nambah yang terbaik tadi.